Intro Ratusan warga desa Seraten kecamatan Celuring menggeruduk kantor dinas perijunan Banyuangi Aksi ini digelar adanya dugaan cacat prosedural persyaratan administrasi dalam pengajuan proses pembangunan salah satu masjid di wilayah desa Seraten yang diajukan panitia pembangunan kepada pihak terkait Ratusan warga yang tergabung dalam aliasi Timur Raya ini mendatangi kantor dinas perijunan Banyuangi guna meminta klarifikasi lantaran telah mengeluarkan surat persetujuan bangunan gedung atau PBG nama baru dari izin mendirikan bangunan atau IMB Penggunaan surat kesepakatan forum kerugunan umat beragama atau FKUB Banyuangi yang dilapirkan dalam kelengkapan syarat pengajuan atau PBG tersebut menuai polemik di kalangan warga Tidak hanya itu, pihak panitia pembangunan masjid yang dimaksud juga tidak ada komunikasi kepada pemerintah desa Seraten dan warga sekitar lokasi pembangunan Padahal sebelumnya polemik terkait pembangunan salah satu masjid ini menjadi konflik sosial karena jaraknya berdekatan Menurut koordinator masa asli, Saril dalam asli demo ini meminta klarifikasi PLT Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Banyuangi yang telah mengeluarkan surat persetujuan budu PBG bernomor ESTA PBG 351006-15092022-001 Selain diduga tidak sesuai dengan aturan Dasar lamiran penggunaan surat yang ditandakan ngani forum kerukunan umat seragama atau FKUB Banyuangi tidak sesuai dengan penggunaannya Tim Liputan, Banyuangi Hits, melaporkan Terima kasih telah menonton!